Selanjutnya pebersa apa evaluasi dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia terhadap Operasional Perdana Pusat Perbelanjaan atau Mall di masa PSBB Transisi Jakarta? Serta apa catatan dan rekomendasi dari pakar epidemiologi jika kebijakan pelonggaran PEPROF DKI Jakarta berdampang pada peningkatan jumlah kasus COVID-19? Untuk membahasnya sudah hadir dari luar studio Ketua Umum APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat dan pakar epidemiologi Universitas Indonesia Prof. Pandu Riono, selamat malam Bu Ellen, Mas Pandu Selamat malam Mbak Silvia Saya ke Bu Ellen terlebih dahulu, Bu Ellen di hari pertama Operasional Mall apakah kalau tadi pantauan kami di Senayan City itu masih relatif sepi? Kalau tadi dari inspeksi yang Anda lakukan di sejumlah mall apakah juga masih relatif sepi? Ini memang banyak pro dan kontra dan kekhawatiran dengan dibukanya mall kembali Pada hari ini ada 80 pusat belanja di DKI yang mulai beroperasi Namun memang pada hari ini kami melakukan pemantauan rata-rata pengunjung yang datang ke pusat belanja hanya sekitar 17% sampai maksimum 30% Ini pun untuk mall yang sudah berada di Jakarta pusat dan mall yang memang boleh dikatakan relatif biasanya penuh terus Nah ini juga menandakan bahwa syarat dari Pemprov TKI yang mensyaratkan 50% itu sebenarnya masih jauh untuk mencapainya Nah oke, apakah ditemukan kendala pada penerapan protokol kesehatan hari ini? Sebenarnya ini sudah kita jalankan pada saat sebelumnya di mana ada beberapa tenen-tenen yang diizinkan buka Jadi hari ini kami pantau semua berjalan juga lancar, peralatan juga cukup bagus dan masyarakat juga bersedia mengikuti protokol kesehatan yang sudah diarahkan oleh pusat belanja Dalam hal ini kami juga dibantu oleh tenaga dari TNI di mana masing-masing pusat belanja itu dikerahkan antara 10 sampai 20 personel Bu Elan, jadi rata-rata setiap mall di Jakarta itu menggunakan sistem scan QR Code ya untuk mengetahui sudah berapa ini jumlah pengunjung Sehingga bisa mengukur apakah akan mencapai maksimal 50% atau tidak? Sebenarnya setiap pusat belanja mereka mempunyai peralatan untuk menghitung pengunjung yang kita sebut hack count Untuk counting people Namun beberapa pusat belanja melakukan inovasi dan modifikasi dengan QR Code Jadi ini ada juga salah pengertian mengenai QR Code Jadi QR Code itu adalah suatu alat yang kami gunakan untuk menghitung jumlah pengunjung Sehingga nantinya kalau dilakukan pemeriksaan itu sangat mudah Tetapi ada yang membayangkan bahwa QR Code itu adalah untuk tracing ataupun tracing people yang kena COVID-19 Jadi salah alat tersebut tidak bisa melakukan tracing kepada people ya untuk COVID-19 Oke baik Bu Ella nanti saya akan kembali ke Anda sekarang ke Prof Pandu terlebih dahulu Mas Pandu sebetulnya sebagian masyarakat cukup deg-degan untuk kembali berkunjung ke mall Karena masih ada kekhawatiran akan terjadi penularan COVID-19 jika terjadi kerumunan Nah sebetulnya jika pihak mall ini menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin Masyarakatnya juga disiplin Apakah itu bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19 atau mencegah timbulnya kelas terbaru di mall? Ya sebenarnya kalau mall relatif lebih aman dibandingkan pasar tradisional Karena lebih mudah dan yang berkunjung biasanya lebih berpendidikan Dan paham untuk mengenai protokol kesehatan Tetapi walaupun demikian kita tetap berhati-hati dan tetap melakukan edukasi Kepada para pengunjung maupun pada para tenan gitu Mungkin ada tenan yang masih mau melanggar atau gimana kan tidak boleh Belum boleh orang menerima misalnya berkerumun atau nongkrong sampai berjam-jam gitu kan Jadi ini perlu diingatkan bahwa sekarang ini masih dalam masa transisi Dan saya kira relatif lebih aman Yang paling penting juga jangan dulu warga yang misalnya orang tua yang usia lanjut Mabun ibu hamil atau anak-anak yang balita jangan diajak dulu untuk minggu-minggu ini Yang kita kan melihat bahwa kunjungannya masih 30% Tapi ingat ini hari Senin Kita belum tahu nanti hari weekend seperti apa Ini yang kita harus waspada pada waktu Betul, Ibu Ellen situasi pada weekend nanti diprediksi akan berbeda dengan weekdays Apa antisipasi jika ada lonjakan pengunjung, Ibu Ellen? Jadi kami sudah menyiapkan sedemikian rupa Bahwa terjadi kita membuat tanda-tanda antrian di pintu-pintu masuk Dan untuk pusat belanja kebetulan pintu masuk ataupun lobby itu cukup banyak Ada beberapa Sehingga aliran masuknya pengunjung itu tidak akan menumpuk ataupun berjejal Di samping dengan perhitungan kami menggunakan juga counting people Ataupun alat perhitungan headcount dan juga QR put Maka kami mengetahui bagaimana jumlah pengunjung yang sudah masuk Sehingga bila melewati 50% Maka kami akan meminta para pengunjung untuk menunggu ataupun tidak masuk ke dalam gedung Oke, jadi untuk mencegah antrian kan seperti tadi yang dilaporkan rekan kami ya, Ibu di lapangan Ada tampak sedikit antrian di pintu masuk Karena harus ada melalui sejumlah pengecekan Itu cara mencegahnya atau memecahnya seperti apa, Ibu Ellen? Jadi itu bisa diuraikan dengan karena mungkin ada beberapa pintu yang memang selama ini menjadi pintu favorit Jadi kita pindahkan kepada pengunjung itu untuk masuk melalui pintu lainnya Baik Mas Pandu, jika dalam 10 hari ke depan ternyata terjadi peningkatan kasus yang disebabkan adanya kluster di mal Langkah pengereman seperti apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah? Sebenarnya kita bisa langsung melakukan pengecekan Bahwa pada karyawan maupun pada pengunjung Yang ini menurut saya lebih bersifat lokal Bukan ditutup, tetapi lebih spesifik di mana kemungkinan penularan itu terjadi Apakah ada di toko-toko terentu, apakah ada di tempat-tempat yang lain Karena kan mal kita kan sangat bervariasi Ada restoran, ada warung kopi, ada gym, ada tempat teater Nah ini yang perlu diperhatikan bahwa sebaiknya kita berhati-hati Karena kunjungan ke mal itu banyak tujuannya Dan kalau mau beli, kalau menonton misalnya Dianjurkan, beli tiket online dulu gitu Misalnya, itu yang perlu diinikan Perlu diperhatikan lah bahwa kita sifatnya lokal Baik Terakhir untuk Bu Ellen Bu Ellen, apakah pengelola mal sudah siap jika ada karyawan atau pengunjung yang ditemukan dengan tanda-tanda COVID-19? Bagaimana mitigasinya? Jadi sebenarnya dari pusat belanja Semua mempunyai yang kita sebut gugus COVID-19 Jadi baik itu terdiri dari security maupun dari management Itu setiap saat beredar di pusat belanja Untuk mengingatkan kepada customer yang Walaupun untuk masuk ke lobi sudah memakai masker Tapi kadang-kadang bisa ditemukan juga mereka melepasnya setengah Atau tidak menggunakan masker dengan benar Nah itu kita ingatkan Di samping tentunya Suatu pusat belanja itu mempunyai moral obligation maupun responsibility yang sangat besar Kita juga tidak mau sampai terjadi penularan di gedung kita Untuk itu mulai dari karyawan ketika mereka memasuki gedung kita Itu dilakukan segala macam tes Baik tes suhu maupun segala macamnya Kita berharap dengan karyawan Akses untuk memasukkan karyawan yang biasanya mungkin hanya menggunakan dua pintu Sekarang sudah bertambah menjadi lima Lima pintu Jadi tidak ada desak-desak Di samping kita juga menyiapkan satu ruangan yang kita sebut ruangan isolasi Untuk pertolongan pertama bila mana sampai terjadi Dan kita juga bekerjasama dengan rumah sakit terdekat Jadi pusat-pusat belanja kami minta ada kerjasama dengan rumah sakit terdekat Bila mana sampai ada terjadi Maka tentu bisa ditindaklanjuti lebih cepat Baik terima kasih Ibu Ellen Hidayat Ketua Umum APPBI DKI Jakarta telah bergabung bersama kami Saya akan terus melanjutkan perbincangan ini dengan Prof Pandu Mas Pandu jika satu saja kasus ditemukan di mal Seperti apa yang kita lihat terjadi di pasar tradisional Ditemukan ada pedagang yang reaktif repites Ternyata pasar itu kemudian ditutup Dilakukan proses disinfektan Nah apakah itu juga perlu dilakukan ketika ada satu kasus yang ditemukan di mal? Ya sebenarnya juga di pasar tradisional tidak perlu pasar ditutup Karena kita kan sangat spesifik gitu Jadi kita melakukan kontak tracing istilahnya Jadi kalau ada satu orang atau beberapa orang yang terduga sudah suspek COVID Itu langsung dilakukan kontak tracing Dia bertemu dengan siapa saja Dan itu juga bisa dilakukan di mal Misalnya dia datang ke toko mana saja Atau ke kegiasan apa saja Apakah di tempat gym Apakah dia nonton Apakah dia melakukan kuliner Dan itu juga bisa kita tes Dia beli apa dan sebagainya Dengan demikian kita akan lebih spesifik Untuk melakukan kontak tracing dan testing Hanya mereka yang positif saja Yang kemudian kita isolasi Jangan sampai semuanya harus mengalami Seperti ditutup satu mal Jadi kita malah nggak ngerti masalahnya di mana Ini yang perlu kita pahami Juga di pasar tradisional juga gitu Jangan ditutup semua pasar tradisional Tapi kita mungkin hanya satu loss Atau satu toko Atau beberapa pedagang saja Oke yang penting mengejarkan kontak tracingnya Begitu ya Mas Pandu? Betul Oke Mas Pandu kita akan berbicara Seperti apa penerapan aturan ganjil genap Di pasar di DKI Jakarta Sesaat lagi